Intro Assini rohamadihamu doho damen asian Tuhan Dewata amatah Doho sian anakna Tuhan Jesus Christus Tuhan Amin Shalom Bangenang Selamat pagi Salam Parhorahsan Horos madihamu saluhukna Noaing nungasahatita tu Ari-ari perpuni di bulan Agustus 2022 Dan kita sudah berada di hari terakhir ya Dan sampai saat ini Puji Tuhan selalu Bapak Ibu Saudara-saudara Dan mari kita mendengar firman Tuhan di hari terakhir di bulan ini Matius Onom ayat 20 Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Apa yang kau khawatirkan? Dan jika kau khawatir Itu hal yang biasa Tetapi apa untungnya kita khawatir? Maka melalui firman Tuhan Yesus hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara Pertanyaan singkat ini Kita kembali disadarkan Untuk kita senantiasa berfokus kepada Tuhan Bukan kepada kekhawatiran itu Ya sebab sederhana pertanyaan ini Tetapi menyadarkan kita Sebulan sudah kita jalani kehidupan kita Dan yang kita khawatirkan itu Adakah untungnya? Bisakah dia menambahkan satu hasta saja kehidupan kita? Malahan kalau kita berfokus kepada kekhawatiran Yang timbul malah penyakit Dan beban kehidupan kita semakin banyak Sebulan sudah kita jalani kehidupan Maka mari kita sadar diri di hadapan Tuhan Dan menyesali segala kekurangan kita Ya itu-itu saja Dan kita sadar bahwasannya Pun yang kita khawatirkan itu Tidak bisa menambahkan kehidupan kita Satu hasta saja Maka kita fokus kepada Tuhan Sumber kehidupan Itu sebabnya kalau kita baca pasal ini Itu disana dikatakan Tuhan Yesus Gari pidong namar tonga-tonga langit Disarihot dibatah Somangula Disarihot dibatah Maka di ayat 33 Sebuah nasi yang luar biasa Yesus berkata Saya jumlah maluluhamu harajau Dibatah dohok hati korana Dungitab bahono nama kau deng tuhamu Maka fokuskan hidupmu Untuk memikirkan Tuhan Dan mencintai Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga kita mampu Melewati kekhawatiran itu Dan kita sadar Tuhan lah yang dapat menambahkan Sahasta saja kehidupan kita Dan sekarang sebentar lagi Kita akan memasuki bulan yang baru Bulan ke-9 di tahun Masehi Marilah kita juga berpijak kepada firman Ini bapak ibu saudara-saudara Agar di bulan yang baru Kita jangan terlalu khawatir Akan kehidupan ini Tetapi Di bulan 9 juga Kita fokus kepada Tuhan Sehingga kita bisa Mampu melewati Segala kekhawatiran-kekhawatiran itu Nah maka satu hari ini Bapak ibu saudara-saudara Dalam kehidupan kita Dalam aktivitas kita Ya Mari kita fokus kepada Tuhan Bukan kepada kekhawatiran Ada yang engkau khawatirkan Di kantor Di sekolah Di rumah Di pasar Di pekerjaan Fokuslah kepada Tuhan Sebab kalau kita fokus kepada Tuhan Mencintai Tuhan Maka kekhawatiran itu Tidak ada apa-apanya Tetap semangat Bapak ibu saudara-saudara Jangan khawatir Tetapi tetaplah bersama Tuhan Sebab hanya Tuhan lah yang dapat Menambahkan sehasta kehidupan kita Tuhan memberkati Memanginang Tidak ada apa-apanya Di nomor 475 Ayat saya Tuhan ayat 2 Mari ngandong di surgoi Amat tanah sun gogoi Saya dirana pisiani Sudenala kalakaki Saya dirana pisiani Sudenala kalakaki Aparikna di haumai Ibanasi permudui Tuhan Yesus memberkati God bless you Non-stop